Dalam chapter kali ini kita akan membahas tentang Sales Opportunity Management. Seperti yang kita ketahui, Sales Opportunity Management adalah bagaimana kita dapat mengatur segala sesuatu kesempatan yang ada dalam proses penjualan, baik itu dalam perusahaan ataupun bisnis pribadi. Dalam Sales Opportunity Management terdapat 4 hal penting yang kita bicarakan. Yang pertama adanya Generating Account, kedua Managing Excessing Account, ketiga Self vs Profit, dan keempat Personal Time Management. Kesempatan kali ini kita akan meneluh satu persatu dari keempat hal tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang Generating New Account. Dalam buku yang terkenal yaitu tentang Customer Equity, terdapat 3 hal di mana perusahaan dapat meningkatkan nilai basis pelanggan. Yang pertama, dengan memperoleh pelanggan yang baru, kedua mempertahankan pelanggan yang sudah ada, ketiga meningkatkan profitabilitas setiap pelanggan dengan meningkatkan pembeliannya. Dalam kali ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mendapat pelanggan yang baru. Karena dalam suatu bisnis mendapatkan pelanggan yang baru adalah hal yang sangat penting. Dalam memperoleh pelanggan yang baru, terdapat langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, building prospect profile. Tentu dalam suatu bisnis, Anda harus terlebih dahulu memperhatikan faktor apa yang menentukan suatu prospect dalam bisnis berjalan dengan baik. Hal ini berarti dalam membangun sebuah profile prospect, kita harus melihat seperti apa prospect yang terbaik dan cocok dengan bisnis kita sendiri. Dan kedua, adanya building a prospect list. Setelah kita telah dapat menentukan prospect profile yang benar pada tahap pertama tadi, kita harus dapat melakukan atau menentukan daftar prospect, di mana daftar prospect tersebut harus sesuai dengan prospect profile yang kita miliki. Dan dalam building a prospect list, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, adanya call canvassing, yaitu menghubungi calon pelanggan tanpa janji. Dengan kata lain, dapat dilakukan dengan menelpon customer secara langsung lewat perusahaan ataupun mengunjungi customer langsung ke rumahnya. Dan yang kedua, adanya direct mail. Dengan adanya direct mail, perusahaan dapat langsung menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada target pasarnya. Dan ketiga, adanya trade show. Suatu cara seperti pameran di mana perusahaan dapat menampilkan dan menunjukkan produk terbaru mereka ataupun layanan ataupun kegiatan studio yang mereka miliki. Sehingga konsumen pun dapat melihat secara langsung apa yang disediakan oleh perusahaan itu. Dan keempat, adanya direktoris. Di mana dalam suatu perusahaan, ia akan menyediakan atau menampilkan data-data yang dimiliki seperti nama, alamat, ataupun berbagai informasi yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Sehingga akan membantu konsumen dalam mencari informasi tentang perusahaan itu. Dan kelima, adanya internet. Internet bukan hal asing bagi setiap perusahaan ataupun pelanggan. Dengan adanya internet, suatu perusahaan dapat dengan cepat menyampaikan atau menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Baik itu produknya atau jasanya secara cepat dan dapat diterima oleh konsumen dengan langsung. Internet itu sangat berperan penting dalam pengembangan perusahaan. Karena kita semua sudah tahu bahwa teknologi di dunia ini sedang berkembang pesat. Dan yang terakhir atau yang ke-6 adanya referral. Referral adalah suatu sistem di mana salesperson akan membawa pengunjung ataupun pembeli ataupun orang baru ke dalam suatu situs tertentu atau dalam suatu perusahaan tertentu. Jika pengunjung tersebut berminat menjadi anggota, biasanya kita akan janjikan suatu komisi dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, dengan adanya referral, kita akan dapat langsung berkomunikasi ataupun mengenal langsung dengan konsumen atau target pasar kita.